Pemerintah Singapura melalui The Good Water Company menyerahkan bantuan berupa 500 alat penjernih air portable atau portable water purification kepada Pemprov DKI Jakarta. Bantuan diserahkan Seantan selaku Chief Operating Officer The Good Water Company kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyawardana di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 17 Maret 2014. Alat penjernih air ini diharapkan dapat membantu warga terutama korban banjir terkait pemenuhan kebutuhan air bersih karena alat ini mampu mengubah air kotor atau keruh menjadi air bersih dan higienis. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Bambang Musyawardana mengatakan bantuan ini sangat bermanfaat terutama untuk para pengungsi. Lebih lanjut, Bambang menegaskan alat ini bisa segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sebanyak 500, ini sangat bermanfaat untuk masyarakat pengungsi ya, memang kesulitan sampai saat ini kekurangan air, kekurangan air. Walaupun kita sudah men-supply memaksa saat maksimal, tapi kalau bisa masyarakat secara cepat ya upaya dengan alat ini, alat emergensi yang dalam waktu dekat bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya jadi dia botol, botol ada pompanya, jadi kemampuan 1 liter air, 1 liter air, bomba dengan tangan gitu, jadi sebagai yang paling, misalnya energi masyarakat sendiri lah nanti. Ini bisa menggunakan air yang... Bisa menggunakan air kotor, air hujan, bisa langsung di-dedi, di suplai untuk yang dimasak lah, mesti dimasak dulu, baru di-baru digunakan. Sasaran ini sebenarnya Pak untuk pengungsi, pengungsi khususnya pengungsi apa ini Pak? Sasaran untuk pengungsi yang kekurangan air. Nanti di Jakarta ini kan musibahnya banjir sama kepakaran. Kalau lokasi kepakaran susah air, nah itu bisa kita ambil dari situ. Ini bisa digunakan di situ. Kalau hujan, banjir kan Mas? Yang menggunakan air banjir. Yang masyarakat semua, pengungsi banjir. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.